Intro Saya yakin di perusahaan Anda pasti memiliki banyak SDM generasi milenial Dan konon rebarnya, milenial ini telah berhasil menarik perhatian dalam dunia pengembangan manusia 3-5 tahun ke depan, kaum milenial ini akan menguasai 80% posisi strategis di hampir seluruh perusahaan Oleh karena itu, hampir sebagian besar perusahaan harus menghadapi fenomena milenial yang berbeda dengan generasi sebelumnya Salah satu karakteristik milenial yang suka gonta ganti perusahaan Ternyata juga hal-hal baru dan intens untuk belajar tentang dinamika yang terupdate Perusahaan yang mampu mengakomodasi kebutuhan milenial ini akan memiliki SDM yang produktif, loyal, dan inovatif Milenials akan menjadi SDM yang handal untuk hadapi dinamika bisnis yang fluktuatif dan unpredictable Namun sayangnya, hanya 10% saja perusahaan di Indonesia yang benar-benar serius menciptakan ekosistem belajar untuk SDM milenials ini Bila Anda seorang HRD atau DIC training center di perusahaan Anda yang masih kesulitan hadapi milenials ini saat training Edgar Dio mengalakan riset tentang metode dan media pembelajaran Menurutnya, 90% proses belajar yang paling efektif adalah dengan simulasi dan pratikum Penjelasan itu diilustrasikan dalam Count of Experience Peserta training berkesempatan untuk mengeksplor segala kemungkinan dan insight world Daripada pembelajaran satu arah atau diskusi dua arah Faktanya, di era kekinian, pelatihan juga harus mampu memberikan dampak yang mendalam kepada peserta Akademi trainer mengundang Anda yang sangat tertarik kepada dunia pelatihan dan pembelajaran Sebuah training untuk melatih menciptakan metode permainan yang menyenangkan Peserta bisa menangkap insight-nya hingga alam bawah sadar Terima kasih telah menonton!